Kita ke gestur tubuhnya, terlihat beberapa kali Sambo membungkuk saat hendak memulai persidangan, kemudian ada mengatupkan tangan, apakah ini sebuah gestur yang lazim atau biasa ditampilkan saat di persidangan? Ya, kalau kita lihat pada saat persidangan ini, ada hal yang berbeda dari gesturnya pada saat Ferdi Sambo ini menghadiri sidang etik. Waktu itu dengan masih berbadan tegap dan sebagainya, tetapi ketika hadir dalam ruang persidangan ini terlihat lebih low power pose, lebih lunglai gitu. Kemudian ketika duduk juga seperti itu, dan kemudian beberapa kali beliau juga, justru malah yang saya amati di sini, ketika dibacakan mengenai putri, kronologis putri Candrawati pada saat di rumah, terus kemudian keluar dari kamar, terus kemudian bersandar. Nah, ini beberapa kali justru malah Ferdi Sambo ini terlihat mengernyitkan kepalanya, jadi seperti kognitif loading berusaha untuk memikirkan kembali. Nah, kalau kita lihat ada yang berbeda gestur ini, maka ini adalah bagian yang paling penting untuk diobservasi, karena ini merupakan episodic memory. Dalam satu peristiwa panjang, kita memiliki bagian memori-memori yang penting, yang disebut dengan si episodic memory. Dan ketika pada saat hal yang merupakan episodic memory ini, ada perubahan gestur dengan mengernyitkan dahi dan sebagainya, nah, ini yang perlu diwaspadai. Apakah benar bahwa kejadian yang sesungguhnya seperti itu?